Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya jelas Pak Hadi? Ya, sangat jelas Kak Hadi. Ya, saudara bersyukur ya, kita masih boleh terus tiap pagi berdoa seperti ini. Ya, saya tadi merasakan lawatan jamahan Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan kuat sekali hari ini. Nah, saudara, kita mau lanjut merenungkan di minggu yang lalu tentang hidup yang penuh dengan roh kudus dan iman. Nah, saudara, Tuhan tidak ingin hanya sebagian kita penuh dengan roh kudus dan iman. Tuhan mau seluruh jemaat kita menjadi gereja yang penuh dengan roh kudus dan iman. Kalau itu terjadi, dah siap sekali, saudara. Dimulai dari pemimpin, dipenuhi dengan roh kudus dan iman. Dan itu akan merembet ke seluruh jemaat, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam next kisah Rasul pasal 4, ayat 31 dan 33. Saya tidak baca semua karena tidak ada waktu. Kita lihat ayat 31, ketika gereja dalam masa sukar berdoa sebagai respon mereka. Ketika gereja menghadapi masa yang sulit sekali, saudara. Banyak orang miskin, banyak orang sakit. Mereka dalam penjajahan kerajaan Romawi. Jadi mereka tertekan, saudara. Dan waktu itu gereja bukan hanya saudara mengalami masa sukar, tapi dianiaya. Pemimpin-pemimpin mulai dianiaya. Tetapi saudara mereka berespon dengan doa. Nah, kita baca ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka apa? Semua penuh dengan roh kudus. Wow. Mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara, gereja mula-mula ketika berdoa di tengah masa sukar, saudara. Berdoa di tengah aniaya, tekanan yang mereka hadapi, saudara. Maka dikatakan, saudara, mereka semua penuh dengan roh kudus. Dimulai dari pemimpinnya, saudara. Penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Artinya apa? Mereka juga penuh dengan firman, saudara. Nah, kalau kita penuh dengan firman, kita pasti penuh dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi gereja mula-mula itu, saudara, di kisah Rasul 4, mereka penuh dengan roh kudus dan iman. Nah, akibatnya apa, saudara? Kita lihat ayat 3.3. Dan, dengan kuasa yang besar. Apa? Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka apa? Semua. Sekali lagi. Dan mereka apa? Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini dia, saudara. Kalau kita jadi gereja yang penuh roh kudus dan iman, kita menjadi gereja yang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Saudara, kasih karunia inilah yang memampukan kita, saudara. Hidup dalam kekristenan menjadi orang yang berhasil berbuah dalam hidup kekristenan kita, saudara. Karena semua hal adalah karena kasih karunia. Kita selamat karena kasih karunia, saudara. Kita bisa hidup kudus karena kasih karunia. Kita bisa taat kepada firman Tuhan karena kasih karunia. Kita bisa, saudara kudus, sembuhkan, dilepaskan, dipulihkan karena kasih karunia. Kita bisa melayani dengan kuasa karena kasih karunia. Kita bisa menjadi terang dan garam di masyarakat karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Dan mereka bukan hanya hidup dalam kasih karunia saja. Tapi hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, hidup dalam kasih karunia saja sudah dasyat sekali. Tapi ini hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, maukah saudara jadi gereja yang seperti ini? Gereja yang hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau kita mau, saudara, mari kita penuh dengan roh kudus dan iman. Penuh dengan roh kudus dan iman. Ini penting, saudara. Sekarang ini kalau kita lihat hidup orang-orang karismatik, termasuk kita, kita ngomong ini tentang kita. Mereka banyak bicara tentang hidup masih penuh roh kudus. Tapi seringkali kita, saudara, tidak menunjukkan ada perubahan karakter. Sehingga bikin siap, ah percuma lah. Kamu berbahasa roh, tapi hidup kamu lihat nggak berubah. Kamu masih nipu. Kamu masih lakukan ini, lakukan itu. Karena, saudara, kita nggak benar-benar penuh dengan roh kudus dan iman. Mungkin kita cuma teori. Nah, hari ini, saudara, Tuhan mau kita belajar bagaimana kita menjadi gereja yang penuh dengan roh kudus dan iman. Saya percaya kalau kita penuh dengan roh kudus dan iman, karakter kita juga berubah. Karakter kita mengalami transformasi, perubahan, makin serupa Kristus. Kenapa, saudara? Karena penuh roh kudus membuat kita, saudara, bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita lihat, saudaraku, next. Kalau hidup kita dikendalikan oleh roh kudus, maka daging kehilangan kendalinya, saudara. Nah, masih ingat, saya mau mengingatkan saja, saudara, pelajaran kita minggu kemarin. Dipenuhi roh kudus, saudara. Seperti para rasul ngalamin, saudara. Di kisah dua, mereka dibaptis ke dalam roh, saudara. Di kisah dua. Karena itu janji Tuhan di kisah satu. Tunggu di Yerusalem sampai kamu dibaptis dengan roh kudus. Jadi bukan hanya roh kudus bergiam dalam kamu. Kamu dicelukkan ke dalam roh kudus. Dibaptis ke dalam roh kudus. Ya, blek, 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 penuh. Dengan roh kudus, saudara. Pertama kali mereka penuh dengan roh kudus, itulah pengalaman baptisan roh kudus. Tapi nggak cukup, saudara. Kisah empat, mereka perlu penuh dengan roh kudus terus-terusan, saudara. Bukan hanya sekali pengalaman dibaptis, diceluk ke dalam roh. Tapi harus terus penuh dengan roh kudus. Nah, kalau kita penuh dengan roh kudus, apa artinya, saudara? Kita membiarkan diri kita dibenamkan ke dalam roh kudus terus. Ya, masih ingat di dalam, saudara ku, Yehetskil 47. Ya, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, ini nubuatan tentang, ya, apa, saudara ku, datangnya roh kudus menjadi sungai air kehidupan. Ya, saudara ku. Walaupun ini tafsirannya, ada yang bilang, udah terjadi di jaman Pentecostal. Ada yang bilang di kerajaan seribu tahun. Ada yang bilang, nanti di Yerusalem baru. Tapi, intinya sama. Aliran air itu, saudara. Aliran sungai itu, air kehidupan itu, itu bicara tentang, ya, roh kudus. Yang mengalir dari baik Allah, saudara. Nah, kemudian, Yehetskil disuruh ukur. Setelah seribu hasta, dia ukur. Eh, semata kaki, saudara. Ya, cuman sebagian dari hidupnya dikendalikan oleh roh kudus. Dicelup ke dalam roh kudus. Tapi, Tuhan bilang, kamu bergerak lagi, lebih dalam, sampai dilutuh. Eh, cuman mungkin 20% hidupnya, saudara, dikendalikan oleh roh kudus. Yang 80% masih dikendalikan oleh dirinya sendiri, oleh daging. Dia disuruh jalan lagi lebih dalam. Dia had skill. Dia jalan sampai dipinggang, saudara. Tapi, baru 50% hidupnya dicelup ke dalam roh kudus. Dikendalikan oleh roh kudus. Yang 50% masih bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Tuhan bilang, Yehetskil lebih dalam lagi, lebih dalam. Sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Dikatakan, ya, Yehetskil tidak bisa berjalan lagi, saudara. Dia harus berenang. Nah, kenapa? Karena sudah dicelup sepenuhnya ke dalam, saudara, air itu. Yang adalah gambaran roh kudus. Kita mesti dicelupkan sepenuhnya ke dalam roh kudus. Kalau sudah seperti itu, itulah yang disebut hidup yang penuh dengan roh kudus, saudara. Sepenuhnya dikendalikan oleh roh kudus, digerakkan oleh roh kudus, dipimpin oleh roh kudus. Nah, apa yang terjadi kalau kita benar-benar, ya, in the spirit, di dalam roh. Ingat, saudara, manusia perjanjian lama, dan orang-orang yang belum mengenal Allah, roh kudus ada di luar dia. Termasuk, ya, nabi-nabi perjanjian lama yang hebat-hebat, roh kudus, saudara, belum berdiam dalam dia. Masih di luar dia. Hanya mengurapi dia dari luar. Ya, tapi kita yang lahir baru, saudara. Udah ditiup oleh Tuhan Yesus. Ya, roh kudus langsung berdiam di dalam dia, saudara. Sekarang, roh kudus di dalam dia. Tapi nggak cukup. Kita perlu dibaptis ke dalam roh. Diceluk ke dalam roh, saudara. Dia dipenuhi dengan roh. Itulah kita di dalam roh sekarang. Jadi, sekali lagi, dulu roh kudus di luar kita. Waktu kita lahir baru, roh kudus diam di dalam kita. Tapi setelah kita dibaptis roh kudus, kita di dalam roh. In the spirit. Ya, Yesus memberi contoh ini dalam kehidupan dia, saudara. Waktu dia dibaptis air, roh kudus turun dalam bentuk lembaga merpati, saudara. Kemudian Yesus dipimpin oleh roh. Dia pergi ke padang gurun. Nah, dia puasa, saudara. Nah, selesai puasa dikatakan dalam Lukas 4. Kembalilah Yesus dalam roh. In the spirit. Wow. In the spirit. Kemudian dia kembali ke Galilea. Dan disitulah mulai dia, saudara, melakukan pelayanan kuasa. Ya. In the spirit. Maukah, saudara, bukan hanya the Holy Spirit in you, but you are in the spirit ya. Kita di dalam roh itu. Nah, mari kita baca ayatnya Galatia 5, ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Nah, ini bahasa Inggris ya. Walk in the spirit. Berjalanlah dalam roh. Seperti head skill itu ya. Dia udah nggak jalan pakai kekuatannya lagi, saudara. Dia berenang. Dia hidup oleh roh sekarang. Dia, saudara, walk in the spirit. Atau mau dikatakan lebih, ini cocok sama ilustrasi ini. Swim. Swim in the spirit ya. Dia berenang dalam roh. Ya. Maka akibatnya, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow. Jadi, kita fokus aja hidup oleh roh. Jalan dalam roh. Berenang dalam roh. Itu fokus kita. Maka hasilnya, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Pasti. Pasti, saudara. Ya, jangan dibalik. Nah, orang Kristen sekarang terbalik. Eh, lu mesti hidup mengalahkan daging dulu ya. Buang tuh daging. Baru lu boleh hidup dalam roh. Salah, Bung. Terbalik. Ya. Eh, kamu mesti matiin daging dulu. Baru kamu boleh hidup dalam roh. Terbalik, Bung. Jangan fokus mengalahkan daging. Daging tidak bisa dimatikan dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Cara mematikan daging, ya. Hidup aja dalam roh. Berenang aja dalam roh. Ya. In the spirit. Walk in the spirit. You shall not fulfill, ya. Apa, saudara? The will of the flesh. The desire of the flesh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah. Nah, saudara. Apa yang terjadi? Ayat 18 bilang, Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, ini dia. Orang kalau penuh dengan roh kudus, dia dipimpin oleh roh. Kayak si head skill. Dia diceluk ke dalam air. Pasti dia ngikutnya gerakan air itu. Ya. Dia dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka katanya kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini dia, saudara. Ya. Taukah, saudara? Kita gak bisa mengalahkan kedagingan kita, saudara, dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita gak bisa, saudara, berkenan kepada Tuhan dengan melakukan Taurat dengan keinginan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita gagal. Ya, saudara. Kita adalah pelanggar-pelanggar Taurat. Karena daging kita tidak bisa, saudara, menjadi taat, saudara. Daging kita coba taat. Tapi gak bisa, saudara. Gagal melulu. Jatuh melulu. Makanya, saudara, Tuhan, saudara, sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Nah, dia suruh kita fokus satu saja. Dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, saudara, kita gak perlu mentaati Taurat dengan kekuatan kita, saudara. Gak perlu. Nanti kita bisa taat sendiri, saudara. Karena roh itu memberikan kita kemampuan untuk taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu, saudara, itu gak bisa ditaati dengan kekuatan kita. Jadi, saudara, kita fokus kehidup oleh roh. Pasti kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, ayat 13 bilang apa? Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kalau kamu disetir oleh daging, kamu dikuasai, mengikuti daging, maka kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, perhatikan, oleh roh, kamu justru mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, kita gak perlu matiin daging dulu, saudara. Gak perlu. Kita hidup aja oleh roh, nanti kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Dan kita akan hidup. Haleluya. Sebab apa katanya? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita dipimpin terus oleh roh, karena kita penuh dengan roh, kita diceluk ke dalam roh, kita berenang dalam roh, ikutin aliran air itu, maka kita adalah anak Allah. Nah, kata anak Allah di sini, bukan anak kecil, tapi anak Allah di sini, putra Allah. Adalah the sons of God. Siapa yang dipimpin oleh roh Allah, itu adalah putra-putranya Allah. Wow. Bukan anak-anak lagi. Dia tapi jadi putra. Putra. Dewasa, saudara. Jadi, kalau kita terus dipimpin oleh roh, kita akan dewasa, saudara. Saudara mau dewasa di dalam Tuhan, dipimpin oleh roh. Bagaimana? Penuhlah dengan roh. Terus, penuh dengan roh kudus, saudara. Engkau dipimpin. Engkau akan mengalami perubahan-perubahan. Engkau akan makin berbuah roh. Daging mati, saudara. Karena ketika engkau penuh roh, dagingmu, saudara. Keinginan dagingmu mati. Wow. Ini keren banget kalau saudara mengerti. Makanya ayo kita jadi gereja yang penuh dengan roh dan iman. Nah, kalau kita udah jadi gereja yang kayak begini, saudara. Perhatikan. Maka apa yang terjadi, saudara. Kisah lima terjadi. Nah, next. Kisah lima itu apa, saudara? Gereja yang dapat, saudara, itu memanen. Terjadi panen raya tubuh kristus, saudara. Terjadi penuayan bersama gereja sekota. Wow. Saya percaya, saudara, Tuhan sedang bawa kita ke kisah pasal lima. Kita sedang melakukan panen raya tubuh kristus. Dan ini, saudara, akan makin terjadi, makin terjadi. Penuayan bersama gereja-gereja sekota. Kita baca ayatnya, kisah lima, ayat dua belas sampai tiga belas. Dan oleh Rasul-Rasul diadakan banyak tanda dan mujijat diantara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Dalam persekutuan yang erat. orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak berikutnya. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ayat lima belas. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu rojahat. Dan mereka apa? Mereka apa? Semua disembuhkan. Berapa yang disembuhkan? Semua disembuhkan. Nah inilah kasih karunia yang berlimpah-limpah itu saudara. Kalau kita hidup penuh dengan roh kudus dan iman saudara. Kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga kita menuainya nggak sendiri-sendiri lagi saudara. satu kota gereja sekotak menuai sama-sama. Ya saudara. Bahkan saudaraku dari kota-kota lain datang saudara. Ya impact-nya dahsyat sekali. Ya bukan hanya satu kota kota-kota lain. Nah kita lihat saudaraku sekarang ya apa tujuannya saudara kegerakan tadi itu next. Ya yang pertama kita lihat saudara tujuannya supaya gereja sekota menuai bersama. Ya. Nah kisah 5 ayat 12 tadi dikatakan mereka semua saudara ya orang percaya itu semua selalu berkumpul ya di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Semua orang percaya berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. artinya saudara gereja sekota wow bersatu saudara ya mereka menuai bersama. Nah inilah yang sudah mulai terjadi. Belum sempurna saudara tapi Tuhan mulai ya pakai kegerakan ini saudara ketika kita KKR kesembuhan saudara lihat ya ini mulai bukan satu gereja lokal saja beberapa gereja lokal saudara berkumpul ya dan juga saudaraku ada dari kota-kota lain ya ini tubuh Kristus saudara tubuh Kristus melakukan panen raya ini dahsyat sekali saudaraku ya ini belum pernah terjadi seperti ini ya mungkin pernah terjadi saudaranya kalau bergantung kepada penginjil hebat ya ada penginjil yang datang saudaraku renhat bongke rame renhat bongkenya pulang ya nggak ada lagi kegerakan ini kalau kegerakan tubuh nggak gitu saudara wah dasyat ya tubuh Kristus menuai bersama-sama berarti ada jaring raksasa kita tangkap ikan jauh lebih efektif jauh lebih banyak saudaraku ya itu tujuannya pertama supaya gereja sekota menuai bersama-sama yang kedua dikatakan apa saudaraku ya mereka ayat 13 orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka namun mereka sangat dihormati orang banyak coba bayangin saudara takut akan Tuhan ya melanda seluruh kota itu setelah Ananias dan Safira mati saudara roh takut akan Tuhan datang atas kota Yerusalem saudara semua orang yang pernah dengar berita itu takut akan Tuhan ya tapi tapi mereka juga sangat dihormati orang banyak ya sangat dihormati orang banyak inilah gereja yang benar saudara gereja yang benar itu dianiaya tapi juga ditakuti dan sangat dihormati saudara ya ini gereja yang benar ya kalau kita lihat di Indonesia saudara gereja dianiaya ya tapi tidak dihormati saudara nah ada juga di tempat-tempat lain mungkin saudara di Eropa gereja ada yang masih dihormati tapi gak dianiaya saudara nah gereja yang benar itu yang dianiaya tapi juga ditakuti dihormati nah saudara yang paling parah adalah gereja yang tidak dihormati juga tidak dianiaya saudara tidak dianggap itu gereja ya gereja yang benar maka masyarakatnya benci tapi rindu saudara ya benci tapi rindu sama gereja kenapa karena gereja jadi terang dan garam itu saudara ya itu dia mereka sangat dihormati orang banyak ya di kisah dua dibilang sangat disukai orang banyak ya karena mereka jadi terang dan garam ya saudara mereka menjadi pusat solusi mereka menjadi jawaban mereka saudarku memberikan jawaban gimana gak disukai dan dihormati ya dunia gak ada jawaban untuk waktu itu gak ada jawaban untuk penyakit apalagi penyakit yang udah gak gak ada obatnya eh gereja memberikan jawaban itu saudara ya di dunia tidak ada harapan orang yang saudarku rusak hidupnya gak mungkin dipulihkan orang yang ancur hidupnya gak mungkin dipulihkan tapi saudaraku di dalam gereja ada jawaban itu maka saudara ini adalah berbicara tentang impact komunitas kerajaan terang dan garam itu buat kota kita jadi saudara kalau kita bersama-sama jadi gereja yang penuh dengan roh kudus dan iman kita hidupi gaya hidup penuh dengan roh kudus dan iman kita akan jadi impact buat kota kita impact kerajaan komunitas kerajaan komunitas terang dan garam ini buat kota kita nah yang keempat kita lihat tujuannya buat apa ketika kegerakan ini muncul kita lihat yang ketiga saudara ini dikatakan ayatnya begini saudara di dalam ayat yang ke 14 15 dan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan nah ini dalam bahasa inggrisnya saudara increasingly added to the law makin bertambah itu bukan penambahan biasa saudara ini penambahan eksponensial atau pengalian bahasa inggrisnya increasingly added to the law jadi bertambah secara eksponensial kira-kira saudara ini jadi ini multiplikasi bukan hanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tapi 1 jadi 2 2 jadi 4 4 jadi 8 8 jadi 16 16 jadi 32 dan terus bertumbuh secara eksponensial ya bukan hanya jumlahnya saudara ya kalau kita lihat saudara mujijatnya saudaraku bermultiplikasi ya kalau dulu saudara mereka doain orang sakit gak semuanya sembuh sekarang semuanya sembuh kalau seluruh tubuh kumpul saudaraku penuh dengan roh kudus dan iman semua orang sakit sembuh saudara pernah ikut KKR semua orang sakit sembuh saya hampir gak pernah denger itu ada ya saya pernah ikut KKR di Amerika saudara ya yang mimpinnya orang top sekali saudara ya hamba Tuhan yang dianggap ya saudaraku wow dia bisa doain orang sakit sembuh mujijat mujijat terjadi tapi waktu saya ikut saudara gak ada satu pun yang bersaksi sembuh saudaraku gak ada ya dan luar biasa saudaraku ya padahal dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa ya kenapa saudara ya itu tadi ya kalau kita gak penuh dengan roh kudus dan iman saudara gak mungkin kita lihat ini terjadi gak mungkin saudaraku ya kalau tuayan itu karena tubuh kristus yang penuh dengan roh kudus dan iman wow pasti kayak begini terjadinya saudara semua sembuh ya bahkan mujijatnya bertambah lagi ya kan dimana bayang-bayangnya petrus aja bisa nyembuhin orang saudara bayang-bayangnya ya kan saudara nah coba saudara inilah yang dikatakan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan kristus saudara jadi saudara ya ini luar biasa mujijat-mujijatnya juga meningkat bermultiplikasi jadi kalau kita saudara jadi gereja yang penuh roh kudus ya kita kumpul sama-sama maka apa yang terjadi saudara mobilisasi percepatan dan pertumbuhan yang eksponensial terjadi saudara ya bentar lagi lihat saudara tuayan besar akan kita saudara kualami ya akan kita alami dan Yerusalem saudara dikunjungi oleh orang-orang dari kota-kota lain ya saudara waduh berbondong-bondong datang bukan hanya Yerusalem dipengaruhi dari kota-kota sekelilingnya saudara maka ini menjadi model dan menjadi penjangkauan untuk kota-kota lain bukankah sekarang ini terjadi saudara ya kita nggak bisa lagi dibatasi oleh tempat oleh waktu oleh geografi saudara sekarang lewat zoom ini saudara kita bisa jangkau bukan hanya kota Jakarta kota-kota lain ya bukan hanya saudara ku kota lain bangsa lain kita bisa jangkau saudara ku ya makanya saudara kita mau terus lanjutkan penuaian ya bersama ini dengan tubuh kristus saudara nah jadi saudara kami pemimpin ya udah sempat duduk sama-sama kita mau melihat saudara ku gerakan penuaian bersama ini terus berlanjut ya tapi saudara ya kita nggak tiap minggu seperti ini kita akan kumpul lagi nanti saudara ya setiap dua bulan kita kumpul ya kita akan lakukan tuayan seperti ini lagi tapi momentumnya akan lebih besar ya kita akan saudara ku lebih banyak lagi saudara ku menjangkau dengan kualitas yang lebih baik lagi jadi saudara siap tuayan ini belum berhenti ya kita baru belajar ini ya berapa kali ini sampai besok puncaknya nanti saudara sambil kita saudara ya mendoakan bangsa kita kita akan terus panen raya tubuh kristus ini nanti tiap dua bulan sekali saudara kita akan terus melakukan panen raya ini saudara nah lihat saudara kisah lima bisa terjadi saudara itu nggak mendadak itu nggak ya ucuk-ucuk tahu-tahu terjadi enggak ya panen raya ini bisa terjadi karena dimulai dengan kisah para rasul dua next nah jadi dimulai dengan apa saudara karena adanya saudara ya equipping ya memperlengkapi orang-orang kudus yang ada di komsel dan kompak itulah kisah rasul pasal dua saudara jadi kisah lima nggak akan terjadi kalau kisah dua tidak terjadi dulu nah kalau saudara baca kisah dua ayat empat puluh sampai empat tujuh itu fokusnya adalah rasul-rasul memperlengkapi orang-orang kudus dengan pengajaran rasul-rasul ya pengajaran rasul-rasul itu apa saudara itu adalah pengajarannya Yesus ya jadi rasul-rasul kumpul tiap hari saudara di Serambis Salomo nah lihat gambar itu saudara Serambis Salomo itu luas sekali jadi mereka kumpul di situ bukan duduk baris-baris beribadah seperti saudara kita sekarang ibadah raya bukan karena nggak ada kursinya ya masa mereka duduk kursi baris-baris pakai sound sistem rasul-rasul khotbah nggak mereka ngapain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul jadi mungkin satu rasul kumpul ya saudara sama 50 pemimpin gereja rumah ya satu rasul kumpul di situ mereka cerita nah ini dia saudara lihat di dalam Serambis Salomo di gambar ini itu ada kumpulan 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 orang yang mau belajar ya apa saudara tentang Alkitab ya mereka kumpul di situ saudara ada mazab 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 namanya mazab saduki mazab parisi dan ada mazab yang baru nah mazab yang baru ini orang Kristen mereka juga kumpul di situ saudara ngapain nah mereka melakukan pendalaman pengajarannya Yesus karena dulu kan belum ada Alkitab saudara ya jadi rasul-rasul mesti mengajarin dulu apa itu pemuritan nah pengajaran Yesus mereka ajarin mereka bilangkan kalian belum semuanya mendengar pengajaran Yesus kan nah kami saksinya jadi mereka tanya pengajaran Yesus itu apa nah ini dia waktu Yesus mengajar kami ya inilah pengajarannya dia bagaimana menjadi murid Kristus dalam kerajaan Allah kami diajar bagaimana jadi pemagang Yesus dalam kerajaan Allah lalu Yesus mengajar kami nah ini dia ya jadi apa aja yang diajarin Yesus next ya maka berikutnya saudara rasul-rasul mengajarin dulu kami diajar oleh Yesus bagaimana menjadi pemagangnya dia oh ternyata Yesus itu rabi kayak yang kalian lihat ini rabi-rabi ini ya rabi itu kan kumpulin murid-muridnya pakai hafruta kan nah dua-tiga orang ikut rabi itu belajar ya ikut rabi itu sampai jadi serupa dengan rabi itu oh gitu jadi Yesus juga rabi ya tapi dia bukan rabi biasa dia rabi di atas segala rabi dia Tuhan di atas segala Tuhan dia guru di atas segala guru ya dia adalah ya Tuhan Yesus yang dinubuatkan Mesias itu ya kita dipanggil menjadi pemagangnya menjadi murid ya nah murid itu apa diajarin sama rasul-rasul murid itu kamu pemagang kayak itu tuh orang Yahudi ikut rabinya nah kamu mesti ikut Yesus kayak mereka ikut itu coba lihat mereka ikut dia ya sampai apa debu sendalnya kena di muka mereka ya mereka ikut gurunya kayak gitu belajar dari gurunya sampai jadi serupa dengan gurunya nah demikian juga Yesus Yesus mau kita tiap hari jadi pemagangnya ya dan kita ikut dia belajar dari dia melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus ya apa yang dilakukan oleh Yesus nah Yesus datang udah menunjukkan dirinya ya dia melakukan empat hal satu dia mengusir setan ya dua dia menyembuhkan orang sakit tiga dia memberitakan Injil kerajaan empat dia mengajar orang bagaimana hidup dalam kerajaan Allah mungkin mereka tanya lagi ya apa itu yang memberitakan Injil dan mengajar orang hidup dalam kerajaan Allah ya itu satu hari dia bawa kami ke bukit ya dia mulai mengajarkan Injil kerajaan ya Matius pasal yang kelima ayat satu sampai dua belas ya lapan kata bahagia itu itu adalah pemberitan Injil kerajaan ada harapan buat orang yang hidup dalam Injil ya orang yang dipanggil oleh Tuhan ya itulah Injil kabar baik tentang kerajaan Allah ya itu dia ajar kami tuh rasul-rasul mengajar kemudian setelah itu ya dia mulai mengajar bagaimana kami hidup dalam kerajaan Allah ya dia mulai mengajarkan ya bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah itu itulah pasal 5 6 dan 7 Matius nah setelah itu ya gak cukup kemudian dia mulai mentor kami ya kami jadi pemagangnya belajar di lapangan bagaimana mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit itu ada di Matius 8 dan Matius 9 Yesus ya selalu tunjukin nih cara usir setan begini kemudian cara doain orang sakit begini ya cara beritain Injil kerajaan begini ya nah Yesus tunjukin itu setelah dia tunjukkan kepada kami ya kami disuruh terus belajar bagaimana usir setan kami belajar terus ya kadang-kadang kami gagal juga nah rasul-rasul cerita sampai akhirnya di dalam Matius 10 dia bilang begini kamu udah lihat bagaimana saya melakukannya ya sekarang kamu yang melakukannya aku utus kamu pergi berdua-dua per kompak pergi ya lalu apa dia perintahkan kami kata rasul-rasul ya untuk pergi usir setan sembuhkan orang sakit ya tahirkan orang kusta ya beritakanlah injil kerajaan karena dengan cuma-cuma kamu menerima dengan cuma-cuma kamu memberi wow dia ajar kami lalu kami mulai praktekin tuh kami mulai usir setan kami mulai ya apa sembuhin orang sakit dan kami mulai memberitakan injil kerajaan ya wow luar biasa rasul-rasul bilang itu yang diajarkan oleh yesus nah yesus terakhir sebelum dia naik ke surga dia bilang begini pergilah jadikan sekalian bangsa muridku baptis mereka ya di dalam nama bapak anak dan roh kudus dan ajar mereka melakukan semua yang aku perintahkan padamu semua yang aku perintahkan jadi yesus bilang kalian ya mesti diajarin apa yang yesus dulu ajarin kami ya jadi ini empat hal yang yesus ajarin kami mengusir setan menyembuhkan orang sakit memberitakan injil kerajaan dan mengajarkan orang hidup dalam kerajaan alam oh ngerti ngerti jadi pengajaran yesus itu ya ya itu oke sekarang kamu diskusikan di rumah-rumah nah itu yang dilakukan gereja mula-mula beda banget sama gereja sekarang gereja sekarang kita datang nonton ya saudara nonton ya satu orang hebat superman khotbah ya kita dengerin mending dilakukan saudara ya dan gak pernah diajarin usir setan gak pernah diajarin menyembuhkan orang sakit ya cuman dia yang menyembuhin orang sakit dia yang musir setan kita menonton doang oh apalagi memberitakan injil injil kerajaan harus didemonstrasikan dengan mujijat mujijat gak pernah diajarin itu saudara nah jadi betapa jauhnya saudara kondisi gereja sekarang dari seperti gereja mula-mula ini standar minimalnya gereja saudara rasul-rasul mengajarin apa itu pengajaran Yesus ya ini dia pengajaran Yesus intinya ini saudara nah karena mereka semua orang bisa mengusir setan semua orang bisa menyembuhkan orang sakit semua orang tentunya bersama kompaknya ya hafurtanya bisa memberitakan injil kerajaan semua orang bisa mengajarkan orang hidup dalam kerajaan ini SPK SPK pemenang ya saudara nah mereka ya saudara karena semua orang bisa ini maka waktu kisah lima terjadi nah ini dia saudara ribuan orang berduyun-duyun datang dari kota-kota saya yakin yang mendoakan orang sakit bukan hanya rasul-rasul saudara yang mendoakan orang saudaraku mengusir setan bukan hanya rasul-rasul yang memberitakan injil ya tidak mungkin dua belas rasul bisa jalankan saudara yang mengajar mereka hidup dalam kerajaan Allah tidak mungkin hanya rasul-rasul karena ribuan orang yang datang siapa yang ngajar mereka siapa yang doain orang sakit siapa yang usir setan beritain injil tentu semua orang percaya ya kenapa saudara karena mereka sudah dilatih diperlengkapi nah karena itu saudara menuju tuayan dua bulan sekali itu saudara nah kita nanti saudara ya di masing-masing gereja lokal nah kita belum putuskan apakah kita mau gabung apa enggak ya kita saudaraku pokoknya per gereja lokal per atau mesbah doa boleh bergabung sama-sama mengadakan pelatihan ya pelatihan empat hal ini saudara inilah pemuritan mengusir setan menyembuhkan orang sakit memberitakan injil mengajar orang hidup dalam kerajaan Allah itu SPK nah saudara jadi kita saudara empat hal ini mesti dilatih di gereja lokal sampai semua kompak-kompak bisa melakukan empat hal ini ya sehingga nanti BR kita tambah banyak saudara ya nanti kalau kita nulai sama-sama wow keren saudara banyak orang yang diselamatkan ya kita lihat tuayan besar terjadi nah saudara mari ya kita semua siapkan diri saudara mari kita jadi gereja yang penuh dengan roh kudus dan iman kita akan menuai bersama ya dan kita akan lihat saudaraku akan terjadi revival yang dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya nah saya hari ini mau memberi saudara melihat visi ini ayo kita siapkan diri saudara di dalam nama Yesus Tuhan aku doakan setiap jemaatmu Tuhan yang hari ini ikut doa pagi ini Tuhan menangkap Tuhan visi tubuh Kristus yang kau sudah berikan kisah pasal 5 Tuhan Tuhan kami mau terjadi ini di dalam kota kami juga Tuhan secara tubuh Kristus kami menuai bersama tapi Tuhan untuk menuju ke sana kami juga mau dipersiapkan di gereja lokal kami Tuhan di dalam network lokal kami Tuhan untuk Tuhan diperlengkapi setiap kompak mampu Tuhan menjadi muridmu belajar untuk Tuhan mengusir setan menyembuhkan orang sakit memberitakan injil kerajaan dan mengajarkan jiwa-jiwa itu Tuhan hidup dalam kerajaan Allah SPK menjadi pengikut Kristus menjadi pemagangnya Kristus terima kasih Tuhan kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin haleluya amin ya gimana Kak Edy ya saya serahkan kembali kalau nanti ada yang mau menegukan ini atau mau kesaksian atau mau tanya silahkan ya ya silahkan saudara apakah ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand open mic atau yang mau menegukan dulu saudara ya kemarin Pak Adi ketika kita doa di breakout drum itu amazing banyak sekali mujijat terjadi kesembuhan ya itu luar biasa kalau ada yang mau bersaksi silahkan saudara ya apakah ada saudari Erna dari Pompianak mungkin boleh menyaksikan apa yang terjadi Pak Adi ya Silahkan aku pengen meneguhin dikit aja sih jadi bener ya KKR ini kuasa Tuhan itu dahsyat banget melawat jadi ada jiwa yang kita layani ini jiwa yang dari gereja lain ya jadi dia itu sudah orang yang sangat tau banyak tentang firman Tuhan jadi dia 24 kali baca Alkitab dia punya penglihatan penglihatan ketika kita mendokokan dia dan teman kompak ada aling dia juga dia bisa langsung melihat dia sangat langsung melihat apa yang ada pada kita dan apa yang ada pada kita nah dia juga cerita dia bilang dia itu sebenarnya sudah diajak ikut KKR sudah dari kapan-kapan tapi dia enggak mau ikut nah kemarin itu akhirnya yaudah dia ikutlah dia kan sakit jantung lemes banget cuma bisa tiduran ya jadi kayak ada lubang di dalam jantungnya yang membuat dia enggak bisa enggak lemes karena enggak oksigen enggak cukup di bawah ke otaknya nah dia bilang waktu dia ikut KKR dia bilang waktu Pak Edi sedang berdoa dan menyampaikan firman dia bilang dia melihat wah sebuah api yang besar itu membakar dan dia bilang dia belum pernah melihat itu gitu jadi dia bilang disitulah akhirnya dia memutuskan untuk dia meminta didoakan nah intinya dia masuk ke breakout room kita dan satu hal juga dia bilang bahwa maksudnya kita orang-orang yang jadi karena dia sudah banyak baca Alkitab dan dia sendiri pendoa yang punya penglihatan pelayanan dia itu juga pendoa dia punya penglihatan penglihatan jadi dia bisa tahu kalau kita ini cuma orang-orang sederhana orang-orang biasa yang berdoa dengan kata-kata biasa dia sendiri bilang gitu berdoa dengan kata-kata biasa satu patah kata demi satu patah kata dan dia langsung merasakan lawatan Tuhan kayak jamah jantungnya dia dan dia itu langsung segar kembali oksigennya langsung ada menghadapi otom iya dia bilang gitu jadi dia tuh karena sebelumnya dia tuh menganggapnya hanya orang-orang yang istilahnya tuh orang-orang yang punya karunia itu yang pendoa-pendoa khusus yang bisa melakukan hal seperti itu tapi dia bilang kita ini dipakai Tuhan luar biasa kayak gitu jadi dia bilang bener-bener dia melihat lah bagaimana Tuhan juga bener-bener menjamah di KKR ini dan sampai hari ini ibu ini masih terus sih dijamah oleh Tuhan ya itu sih kesaksiannya aku apa peneguhan dari aku ya thank you Fero kesaksiannya meneguhkan ya puji Tuhan ya saya juga mau ya mau memberikan peneguhan ya kemarin kan kita juga udah KKR banyak ya dan bener kata Kak Edy ya banyak sekali yang datang berdoyun-doyun ya dan semua juga kita ajak untuk masuk ke kompak-kompak ya saya juga satu komsel sama pun-pun kita jadi kayak kebanjiran jiwa ya sampai kita jadi bingung gitu ini siapa lagi ya gitu memang mau gak mau abis itu kita mau akan SPK ya per hari setelah KKR tengah 17 tengah 18 dan itu dari kita yang biasanya komsel cuman 6 orang ya misalnya 6 8 orang gitu ya ini kita bisa sampai 20-an dan ini juga masih dan ini masih ada lagi orang-orang yang mau join gitu ya di kompak-kompak gitu ya puji Tuhan sih dengan ini kita juga jadi semakin antusias ya bener-bener dan dan ada juga yang dari beberapa di Kalimantan ya ya kalau saya saya jadi inget nih Kak Edy saya juga mau ya Kak Edy setiap suku bangsa ya ada nih di kompak dan di komselnya kami ya jadi lengkap semuanya gitu ya itu yang saya minta sama Tuhan ya amin amin ya itu sih yang jadi saya mau teguhin jadi semakin diperlengkapi dan kita juga antusias buat memperlengkapi setiap teman-teman yang ada di kompak dan komsel thank you amin tadinya minta jiwa sekarang minta ampun tapi jangan ya jangan stop kita ada kasih karunia yang berlimpah-limpah amin amin makanya kita terus penuh dengan roh penuh dengan iman ya kita bisa melakukan yang mustahil dilakukan ya dengan kekuatan kita thank you maju terus ya ya thank you ya saya juga mau meneguhkan nih Pak Hadi Kak Edy ya saya juga kemarin lagi KKR juga udah nungguin gitu ya dari jam 6 sampai jam 9 ya karena banyak urutannya dibalik dari bawah sampai ke atas karena saya nomornya di atas kemarin-kemarin banjiran orderan tiba-tiba kosong gitu loh waduh lagi dibagi-bagi begitu akhirnya yaudah sampai jam 9 yaudah kita udah selesai eh tiba-tiba kami dapet orderan dari Youtube jadi dari Youtube langsung pakai WA langsung telepon wah seneng langsung gitu ngerasa seneng kami langsung telepon pas liat plus 6-7 waduh plus 6-7 luar negeri nih kayaknya gak direspon gak dijawab gitu wah udah kayak orang gelisah gitu ya sama temen-temen kompak eh tiba-tiba direspon gitu loh direspon kita ngobrol dari Timur Leste kak Edy wah saya langsung seneng gitu ya lihat apa sikunya cederah jatuh terus juga apa dia kena asam lambung juga gitu ya dia nonton di Youtube temen-temen dari Youtube gitu dia nonton gitu kayaknya dia di jamah gitu loh pas dia di jamah wah ini kakak Edy luar biasa dia dari gereja ortodok ya Timur Leste akhirnya setelah kita bicara tentang kesembuhan bukan hanya sakit penyakitnya tapi Rohani dia nunduk dia nunduk gitu ya dia bilang waduh saya mau ngaku nih sama temen-temen setelah kita selesai doakan dia bilang sebenarnya saya besok ini mau pindah gereja saya udah kayaknya gak sabar sama gereja yang saya ini seperti temen-temen tapi pas temen-temen jelasin bahwa kegerakan ini bukan memindahkan jemaat ya tapi menjadi murid sejati dia putuskan malam itu dia gak jadi pindah dia akan bawa kegerakan ini dia bilang saya percaya ini benar ya gereja tanpa tembok ini terjadi saya pikir gak akan pernah ada lah gitu loh ternyata kumpul semua akhirnya kita bersaksi kita cerita akhirnya dia bilang oke nanti tanggal 17 Agustus saya akan bawa temen-temen juga saya akan bawa ke KKM kalau dia gak bisa dia nonton Youtube kalau gak dia akan masuk join gitu jadi dia memutuskan tidak pindah dia akan mempraktekan yang tadi Kaidi ajarin yang empat ini ya mengusir jahatnya benar-benar kita merasakan apa yang kita diajarkan ya diimpartasikan ya kita dulu kan kalau Kaidi ajarin beberapa temen-temen kan agaliau ya bergembira di dalam roh kudus kan hanya sedikit sekarang semuanya saya percaya jadi bukan hanya sedikit tapi semua kita ini udah agaliau kalau dulu Pak Gunawan seneng-seneng banget sekarang juga saya seneng banget karena dulu yang temen-temen komsel yang lemes-lemes temen kompak yang ngikut-ngikut aja udah saya gak bisa kok kok-kok aja yang doain udah sekarang wow karena kita percaya yang dibagikan itu kalau kita mengerti kita melakukan dengan konsisten kita pasti bisa mengajar lagi gitu temen-temen jadi kita percaya kegerakan ini gak akan stop walaupun jadwal agendanya dua bulan sekali kami memutuskan setiap Tuhan gerakan kemana kita pasti melakukan apa yang sudah kita lakukan hari ini karena udah agaliau ya temen-temen jadi agaliau itu kita harus terus bergembira jadi jangan mikirin covid kapan selesainya kapan ikan saya pulih kapan bisnis omset saya naik gak penting buat Tuhan yang penting hari-hari ini adalah apa jiwa-jiwa ya kalau jiwa-jiwa ngalamin kesembuhan pemulihan itu lebih dari apapun yang ditawarkan oleh dunia dan ini temen-temen bisa rasakan bersama-sama ya kita agaliau bersama-sama ya Tuhan Yesus memberkati Amin wow thank you oke saya juga mau nambahin ya tadi disuruh itu kok Hadi kalau saya merasakan gini saya memang merasakan saya bukan siapa-siapa gitu saya gak punya karunia apa-apa tapi setelah memutuskan untuk ikut join dalam KKR ini itu saya melihat ada pemulihan dalam keluarga gitu dari ini papa mertua dan mama mertua saya kami gak satu daerah ya jadi kami kirimkan link dan mereka join akhirnya mereka bisa kesaksian juga ada kesembuhan gitu tapi awalnya saya ngerasa waduh kok bukan kami sebagai anak-anak yang mendoakan gitu tapi saya mau gak apa-apa ada kesembuhan itu dari ini dari teman-teman yang mendoakan keluarga kami karena awalnya kami koramdeo mereka agak tanya ngapain sih tiap pagi ikut koramdeo apa sih itu gitu loh malam kompak pagi koramdeo kalian kenapa gitu loh ternyata setelah mereka ikut KKR mereka ngerasakan jamahan Tuhan gitu akhirnya sekarang mereka juga ikut koramdeo dan kadang juga ikut kompak gitu itu luar biasa sekali itu Tuhan gitu untuk pemulihan dalam keluarga gitu dan saya sendiri awalnya gak berani saya mendoakan orang jujur saya gak berani tapi yang terakhir kemarin itu waktu kan jiwanya dapat satu kita doakan gitu saya ada bisa ngerasakan sekarang saya bisa ngerasakan ada apa ya seperti ada sesuatu kayak seperti dia kan ngerasa sakit kepalanya gak sembuh-sembuh kayak ada kuasa gelap saya bisa melihat ada ada sesuatu yang keluar dari kepalanya kayak ada panas ada saya ngerasakan sendiri saya sendiri ngerasakan ada panas itu keluar dari kepala saya gitu dan saya melihat ada paku gitu dan itu saya gak pernah ngalamin selama ini gak pernah gak pernah mendokkan orang dan saya bisa merasakan itu dan itu menurut saya luar biasa Tuhan emang emang nyata pakai kita untuk pemulihan gitu dan semakin semangat dan berapi-api yang merasakan jamahan Tuhan gitu dan waktu awalnya setelah dapat satu jiwa mungkin mau satu jiwa agak lama nunggunya ya tapi gitu kayaknya mulai ngantung kan karena kita di BR di BR Room dan ternyata saya lihat di WA ada satu yang belum dilayani di ininya suami saya kan kayak ada semangat gitu aduh ini ada dikasih ke KKR35 ada satu cewek saya tanya sama suami saya yang ini perempuan udah dilayani belum waduh cepet-cepet saya langsung sama teman-teman layani itu emang jadi ada semangat yang baru gitu dan bukan hanya kita bisa memulihkan orang lain tapi iman kita juga bertumbuh disitu saya merasakan iman saya itu tumbuhnya bukan yang hanya untuk diri saya tapi sekarang bisa bisa saya kasih ke orang-orang gitu saya bisa nyebarkan itu ke sesama gitu loh luar biasa pengajaran Pak Edy saya saya benar-benar tersentu saya orangnya jujur ya Pak Edy saya gak gampang untuk saya bukan dari saya dari Kalimantan Pontianak saya kadang suka melihat ajaran siapa yang ngajar dan apa ajaran dan motivasi dari pengajar itu tapi saya disini saya dengan suami benar-benar merasa motivasi dari gereja dari Pak Edy itu benar-benar membuat kami itu seperti jemaat mula-mula gitu loh kami jadi merasa benar-benar ini yang kami mau ini yang kami ini yang kami butuhkan jadi roh kami jadi menyala iman kami bertumbuh itu dengan sangat dasyat hanya dalam waktu berapa bulan kami sudah bisa join dalam KKR ini itu sungguh luar biasa karena kami Kristen dari kecil tapi gak pernah dapat api ini dan sekarang kami merasakan api itu benar-benar ada dan terima kasih Pak Edy thank you Erna ya namanya Erna ya thank you Erna ya kesaksiannya sangat menegukan maju terus jadi berkat di Kalimantan Barat haleluya wow banget oke kata Erna Kak Edy dia bilang pelayanan itu seperti narkoba ketagihan kasih Karunil kemarin Kak Edy dalam satu minggu kita juga kayaknya gampang banget ngedoain orang tantang terima Yesus dia mau dan itu dalam satu minggu kemarin sudah dua orang itu cuma lewat telepon WA itu omnya Fun-Fun Buddha suami istri lagi COVID di rumah dan didoakan dan pertama gak mau nolak-nolak dia bilang agama Buddha tapi ternyata waktu teman-teman tubuh Kristus itu rame-rame keroyokan doain gampang sekali waktu ditantang Pak Riko mau terima Yesus mau ikutin wow itu dasyat luar biasa dan satu lagi Kak Edy kemarin di Komsel itu si Lily Henki kan ajak anaknya join di Komsel Komsel malam dan kemarin ketika ditantang terima Yesus anaknya kelas 1 SD Alianto terima Yesus sebagai Pak Edy jadi benar kata Pak Yonki kalau satu jiwa disanakan itu satu renceng anak-anak meskipun di Palembang tetap berhati dan terima Yesus ya Lily amin amin wow saya dengar dari kemarin Ibu Hana cerita Ibu Hana bisa cerita gak katanya ada satu breakout room doain orang sakit ya Hana dia gak terjadi apa-apa tapi hari berikutnya seperti apa Han coba ceritain aduh itu sangat menguatkan ya kemarin waktu yang di BR itu tapi yang teman-teman melayani ada berapa bertiga bertiga atau berempat nah dia tuh kena cancer tiroid udah lama dia bilang dia juga mau berobat dia bingung dia gak punya uang gitu nah tapi waktu itu dia join PKR nah waktu diduain malam itu dia gak terjadi apa-apa ya kan tiroidnya di lehernya gitu gak enak banget tapi besok pagi pas bangun dia kaget tiba-tiba kempes gitu loh tiroidnya dia seneng banget dia bilang nah terus paginya itu dia cerita juga sama teman-teman nih papa saya setruk nih katanya udah gak bisa jalan ya atau gimana atau susah jalan gitu nah didoain juga dan mulai jalan pelan-pelan gitu loh kak Edy jadi memang bener tadi kata Maven juga saya melihat lawatan itu bukan seorang lagi sekarang udah seranceng ya dari anaknya ke papanya itu sama yang berapa minggu yang lalu itu kan ada orang yang bersaksi tunani yang kanker eh kanker apa iya kanker ambien tadi empat itu udah empat generasi kak Edy dari omanya mamanya dia terus kena anaknya juga nah kemarin kan dia yang disembuhin nah itu juga mujizat tuh udah ada tonjolan di ambiennya gede jadi kalau duduk setengah mati berdiri setengah mati dan yang paling ngeri kalau dia buang air besar maaf ya temen-temen tuh keluarnya banyakan darah katanya sampai memuncaknya di bulan Mei dia gak bisa jalan dan dia gak bisa gerak jadi susah sekali tertati-tati gerakannya sampai ketemu di KKR di bulan awalnya Juni eh Juli ya dia Juli nah waktu diduain sama biasa-biasa aja besokannya besokannya tiba-tiba dia kaget loh kok pas abis buang air besar dia langsung bisa berdiri kakinya gak keram terus juga gak berdarah gitu loh wow dia seneng sekali dia seneng tuh dia bilang waduh kalau gitu kamu mesti doain yaudah adik dia juga dua kena ambien anaknya juga kena ambien jadi ini lagi proses mereka lagi doain adik-adiknya dan anak-anaknya luar biasa bener-bener rencengan kenanya yang berbawa sama Tuhan rencengan luar biasa wow iya pelayanan rencengan jadi saudara kita sementara tunggu dua bulan sekali KKR nah kita secara lokal nanti tetap bikin KKR ya tapi gak usah terlalu besar nah bawa orang jiwa-jiwa ya langsung kompak-kompak dilatih mendoakan orang sakit jadi kita nanti banyak semua kompak bisa mendoakan orang sakit bisa apa menyembuhkan orang sakit bisa beritain injil dan bisa langsung follow up mengajarkan SPK ya jadi itu kita mau latih jadi jadi sementara tunggu yang dua bulan sekali saudara kita buat KKR nah bawa aja saudara orang-orang masukkan ke breakout room langsung praktek nah nanti ada pelatihnya yang sekarang sudah pernah ngalamin akan melatih kompak-kompak yang belum pernah supaya mereka terlatih sehingga nanti kalau dua bulan sekali kita kumpul waduh breakout roomnya bisa seribu saudara karena udah banyak sekali kan nah kita akan tuai lebih banyak lagi saudara ya jadi saudara siap-siap ya semangat haleluya kita akan bangun setiap kompak mampu melakukan empat hal ini ya oke puji Tuhan ya mungkin karena waktu saya kembalikan ke Pak Hadi karena udah jam 8 hampir ya makasih Kaidi Karus buat sharingnya buat kesetiaannya ya memperlengkapi kami setiap hari Senin ya kami percaya ini kegerakan Tuhan ya melawat kita semua kita bersuka cinta ya Bapak Ibu kita akan akhiri Mesbah Korambio pagi hari ini bolehkah Kak Budi bisa menutup di dalam doa memberkati kita semua Kak ya mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami yang tersia dipimpin roh di dalam kegerakan roh yang sungguh dasyat Tuhan kami mau Tuhan ada di dalam aliranmu roh kudus kami tidak mau tertinggal kami hanya menonton tapi kami ada di dalamnya mengalir berenang menyelam bersama roh kudus dibawa roh kudus kemanapun roh kudus mau karena kami percaya inilah waktunya tuayan kami akan menulai banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah siapkan Tuhan gerejamu siapkan kami semua Tuhan dan besok masih ada hari kakaya lagi untuk kami boleh menulai lebih banyak jiwa-jiwa oleh saat itu kami tidak mau padam kami mau menyala-nyala di dalam engkau kembangkan terus Tuhan roh mu yang kudus di dalam kami dan menerahkan seluruh pelayan kami hidup kami keluarga kami kepada mu ya Tuhan terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati